Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 36. Oh, ya. Mereka berada di mana mereka mengajakku bersenang-senang di sebuah rumah kosong, tan licu memberitahukan sambil tersenyum. Cuma sekejap mereka sudah tak berdaya sama sekali. Sungguh mengecewakan hahaha kelima anggota Butek P itu tertawa terbahak-bahak. Mereka memang tak berguna, namun kami berlima kuat-kuat semua lopokoknya, tentunya kalian berlima juga akan mengecewakanku, tan licu menggelengkan kepala. Kami pasti dapat memuaskanmu ayoh, mari kita ke rumah kosong itu kelima anggota Butek P bangkit berdiri. M.G. Tan licu mengangguk sambil berdiri. Tapi kalian harus membayar hidangan-hidangan itu haha kami makan di sini tidak pernah membayar, kalau begitu, kalian bukan lelaki baik, aku tidak mau ikut kalian ke rumah kosong itu. Kelima anggota Butek P itu saling memandang, kemudian tertawa sekaligus mengeluarkan uang perak masing-masing. Kami akan membayar lebih dari itu, ujar salah seorang Butek P, lalu mengambil uang perak kawan-kawannya dan diserahkan kepada pemilik kedai. Kami membayar, tapi nanti kami kemari lagi, engkau harus mengembalikan uang kami baik, pemilik kedai manggut-manggut dan membatin. Kalian tidak akan kembali lagi, kelima anggota Butek P melangkah keluar. Tan licu mengikuti mereka dan menoleh ke belakang memberi isyarat kepada pemilik kedai. Pemilik kedai mengangguk perlahan, kelihatannya tahu akan arti isyarat itu, bahwa tan licu akan membunuh kelima anggota Butek P. Mereka sudah sampai di depan rumah kosong itu, namun tan licu tidak masuk hanya berdiri di situ. Eh, kenapa berdiri di situ? Mari kita masuk untuk bersenang-senang kalian masuklah coba lihat kawan-kawan kalian sudah bangun atau belum sahut tan licu sambil tersenyum. Baik, kelima anggota Butek P melangkah ke dalam, namun mendadak berhambur keluar lagi dengan wajah pucat ias. Mereka, mereka, mereka belum bangun, kan tanya tan licu tersenyum. Siapa, siapa yang membunuh mereka kelima anggota Butek P balik bertanya. Aku yang membunuh mereka, sahut tan licu dingin. Si, siapa kau aku tuwi bengli, namaku tan licu, wanita pengejar nyawa betul, tan licu tertawa. Hari ini kalian harus mati di tanganku tan licu mengeluarkan laun rang pokiam, lalu mengerahkan kiu yang sin rang. Kelima anggota Butek P pun menghunus pedang masing-masing, kemudian mendadak menyerang tan licu. Kalian harus mati dentak tan licu sambil menangkis, lalu balas menyerang dengan jurus luiming tiasoh, petir menggelegar kilat menyambar. Pedang pusaka baja lemasnya mengeluarkan suara menggelegar dan menyambar ke sana kemari. Ak-a-a-ah, 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 tampak empat anggota Butek P terkulai berlumuran darah. Yang satu hanya terpotong sepasang telinganya sehingga darahnya mengucur. Engkau, anggota Butek P itu mundur-mundur dengan wajah pucat biaslah ketakutan sekali karena melihat kawan-kawannya telah mati. Aku sengaja melepaskanmu, agar engkau bisa melapor kepada ketua Butek P bahwa aku sedang mengejar nyawa lius yao kun ujar tan licu dingin lalu membentak. Ayoh, cepat enyah anggota Butek P itu kabur terbirik-birit, sedangkan tan licu tertawa dingin, kemudian melesat pergi. Bulim Semmo, Kuan Gwe Asyang Koai, Ang Bin Setsin dan lius yao kun mendengar laporan-laporan itu dengan kening berkerut-kerut. Tui Beng Li tanya Teng Hai Lomo. Dia memberitahukan namanya-namanya Tan Licu, sahut anggota Butek P yang terpotong sepasang telinganya. Dia pun menyuruh aku melapor bahwa dia sedang mengejarnya watuan muda. Oh Teng Hai Lomo tampak gusar sekali, kemudian bertanya kepada lius yao kun. Engkau kenal wanita itu kenal, guru, jawab lius yao kun jujur. Dua tahun lalu, lius yao kun menutur tentang kejadian ketika ia ingin memperkosa wanita itu, namun terdengar suara orang menegurnya. Kalau begitu, Teng Hai Lomo setelah berpikir sejenak. Dia pasti ditolong oleh orang yang berkepandayan tinggi, siapa yang berkepandayan begitu tinggi. Gu Mam Tian Mo sambil mengerutkan kening. Hanya dalam satu jurus dia mampu membunuh empat orang dan menguntungkan sepasang telinganya, itu tidak mengherankan. Anggota-anggota kita itu berkepandayan rendah, maka wanita tersebut gampang membunuh mereka. Ang Bin Set Sin Engkau dan lius yao kun harus menangkap wanita itu tunggu cegah siluman kurus. Jangan menyuruh mereka berdua menangkap Tui Beng Li kenapa tanya Teng Hai Lomo. Kelihatannya Tui Beng Li sengaja memancing lius yao kun keluar markas. Karena itu, jangan sampai dia terpancing sahut siluman kurus. Kalau begitu, kita harus membiarkannya membunuh para anggota kita tanya Teng Hai Lomo. Kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, setelah itu barulah kita mengambil tindakan, sahut siluman kurus. Benar, Tian Mo manggut-manggut. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Itu cuma gengguan kecil, tidak perlu kita pusinkan menurutku, kening temo berkerut. Kalau Tui Beng Li tidak yakin dirinya mampu membunuh lius yao ku, tentunya dia pun tidak akan berani menantang. Dia berani menantang, pertanda dia berkepandayan tinggi, tidak salah. Tapi memang ada baiknya kita menunggu perkembangan selanjutnya, sahut Ang Bin Satsin. Baiklah, Teng Hai Lomo manggut-manggut. Sementara itu, pihak Kepang juga telah mendengar tentang kejadian tersebut, namun hanya tahu bahwa wanita itu adalah Tui Beng Li, wanita pengejar nyawa, tidak tahu namanya. Heran Gumam Seng Gan Sien Kee. Siapa wanita itu? Kenapa dia begitu berani membunuh para anggota Butek PAA? Kim Siao Seng menghela nafas panjang. Kita semua mirip kura-kura yang menyembunyikan kepala, kita harus memikirkan ratusan nyawa. Apabila kita sembarangan bertindak akan mencelakai kita semua. Lagi pula kita harus bersabar menunggu Tio Chia Hyong, bukan sahut Seng Gan Sien Kee. Belum juga Chia Hyong muncul, malah muncul Tui Beng Li. Itu pertanda Butek PAA sudah mendekati keruntuhan, ujar Tui Hun Lo Jin. Hahaha, Seng Gan Sien Kee tertawa gelap. Bulim Seng Mo pasti terpukul oleh kejadian itu, benar. Itu memang merupakan tamparan berat bagi Butek PAA, sahut Kim Siao Seng Gan menambahkan. Apabila Chia Hyong sudah muncul, aku juga ingin membantai para anggota Butek PAA. Tapi, kening Lim Cheng Im berkerut. Kenapa kakak Hyong masih belum pulang? Tenanglah, nak mungkin tidak lama lagi dia akan pulang, engkau harus sabar ujar Lim Peng Heng. Ya, ayah, Lim Cheng Im mengangguk. Oh ya, Cheng Im Seng Gan Sien Kee menatapnya seraya bertanya. Bagaimana gadis Jepang itu? Betahkah dia terus bersembunyi di ruang bawah tanah itu kakak Lim Cheng Im menghela nafas? Tidak betah pun harus betah, sebab kalau dia keluar sekarang, sama juga mencari mati, bukan Seng Gan Sien Kee manggut-manggut. Kasihan juga nasib gadis itu dia gadis yang baik. Aku tahu dia sangat mencintai kakak Hyong, ujar Lim Cheng Im memberitahukan. Tapi cintanya ditolak oleh kakak Hyong. Dia tidak merasa sakit hati, sebaliknya malah makin kagum kepada kakak Hyong yang sangat setia kepadaku. Dia bilang, sulit mencari pemuda seperti kakak Hyong, Cheng Im Kim Siao Sieng menatapnya dalam-dalam. Tidakkah engkau merasa cemburu? Kenapa aku harus merasa cemburu? Kakak Hyong sangat setia kepadaku. Kalau aku cemburu karena itu, bukankah aku berhati picit benar? Kim Siao Sieng manggut-manggut. Walau begitu banyak anak gadis jatuh cinta kepada Cie Hyong, tapi dia tidak tergoda sama sekali, tentu, Lim Penghaing tertawa mendadak. Sebab putriku pernah melihat dia telanjang mandi di sungai, ayah wajah Lim Cheng Im langsung memerah. Kenapa berkata yang bukan-bukan wuah? Hahaha Kim Siao Sieng terbahak-bahak. Sungguh luar biasa, belum apa-apa sudah melihat, kakek sastrawan Lim Cheng Im melotot. Waktu itu kami masih kecil, lagi pula aku tidak sengaja melihatnya, dan dia pun tidak tahu kalau aku anak gadis. Hahaha Kim Siao Sieng tertawa. Tidak sengaja tapi sudah melihat, kan? Maka, teringat terus, iiii Lim Cheng Im membanting-banting kaki. Aku sedang pusing, malah digoda kakek sastrawan sungguh keterlaluan hahaha Kim Siao Sieng, Saman Sieng Kee dan lainnya terus tertawa, akhirnya Olim Cheng Im berlari ke dalam. Bapenam puluh tiga Hang Hoang Leng, tanda perintah Phoenix. Di dalam sebuah kamar penginapan, tampak seorang tua dan seorang gadis duduk berhadapan dengan wajah serius. Mereka adalah Tio Lotoa dan Tio Hang Hoa. Ternyata mereka telah meninggalkan pulau Hang Hoang Tu, dan kini bermalam di sebuah penginapan. Hoa Ji kita tidak boleh bertindak sembarangan, juga tidak boleh datang di markas Butek Pei, ujar Tio Lotoa sungguh-sungguh. Kalau begitu, Tio Hang Hoa mengerutkan kening. Apa rencana kita? Paman Lotoa Tio Lotoa menyahut dengan suara rendah. Lebih baik kita turun tangan memusnahkan markas cabang Butek Pei itu pasti sangat mengejutkan Bu Ling Sem Moe dan Kuan Gwe Asyang Koai. Benar, Tio Hang Hoa tertawa gembira. Kita juga harus bergerak secara misterius membuat bingung pihak Butek Pei. Haha Tio Lotoa tertawa gembira. Malam ini kita hancurkan salah satu markas cabang Butek Pei. Beberapa malam kemudian kita bertindak lagi, setuju, sahut Tio Hang Hoa. Kita tinggalkan sebuah Hang Hoang Leng, agar Bu Ling Sem Moe tahu tentang Hang Hoang Leng dan pasti terkejut. Kita ke markas cabang itu tengah malam, ujar Tio Lotoa dan menambahkan. Alangkah baiknya kita menutup muka dengan kain, agar mereka tidak mengenali kita, baik. Tio Hang Hoa manggut-manggut. Setelah tengah malam, tampak dua sosok bayangan melesat ke arah markas cabang Butek Pei. Beberapa penjaga terkejut bukan main ketika melihat dua sosok bayangan melayang turun. Siapa kalian bentak mereka? Kami datang untuk menghabisinya wakalian sahut Tio Hang Hoa sambil menggerakkan pedangnya. Ah 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 ah, beberapa penjaga itu roboh seketika berlumuran darah, dan putus pula nafas mereka. Hoa Ji, Tio Lotoa menggeleng-gelengkan kepala. Mereka sering membunuh orang dan memperkosa anak gadis serta istri orang, maka mereka harus mati, sahut Tio Hang Hoa. Tio Lotoa menghela nafas. Mereka lalu melangkah memasuki markas cabang Butek Pei itu. Mendadak muncul belasan orang bersenjata tajam, dan salah seorang menatap mereka dengan tajam. Siapa kalian? Mau cari mati di sini bentaknya. Kami kemari bukan untuk cari mati, melainkan ingin membasmi kalian sahut Tio Hang Hoa dingin. Apa orang itu tertegun? Siapa berani menentang Butek Pei, harus mati apakah kalian tidak tahu-tahu oleh karena itu? Kami harus membasmi kalian Tio Hang Hoa tertawa dingin sekaligus menghunus Hang Hoa po kiam. Hektometer dengus orang itu lalu memberi aba-aba. Serang di ablasan anggota Butek Pei langsung menyerang Tio Hang Hoa. Gadis itu tertawa nyaring, lalu menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Terang-terang-terang senjata para anggota Butek Pei terkutung semua, sehingga membuat mereka tertegun. Kalian bersiap-siaplah untuk mati, karena kalian telah banyak melakukan kejahatan bentak Tio Hang Hoa sambil menyerang. Badan gadis itu berputar-putar, Hang Hoa an po kiam pun berkelebatan. Ternyata ia mengeluarkan jurus Hang Hoa an xin, burung finex memutarkan badan. Ah 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 jerit belasan anggota Butek Pei itu. Tubuh mereka berlumuran darah, kemudian roboh dan tak berfernyawa lagi. Pada waktu bersamaan, muncul lagi belasan orang, salah seorang di antaranya adalah pemimpin markas cabang itu. Siapa kalian bentaknya sambil memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu? Kalian berani membunuh anggota Butek Pei tentu berani sahut Tio Hang Hoa Bukankah aku telah membunuh mereka? Kenapa masih bertanya? Serang dia seru pemimpin markas cabang Butek Pei itu Para anak buahnya langsung menyerang Tio Hang Hoa menangkis dan sekaligus balas menyerang dengan jurus Hang Hoang Seng Tian Burung Finex terbang ke langit Badan gadis itu melambung ke atas Dan pedang pusakannya berkelebatan seketika terdengarlah suara yang menyayat hati Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Belasan anggota Butek Pei itu rohman di darah Betapa terkejutnya pemimpin itu seketika ia mengambil langkah seribu Tetapi Tio Lotoa sudah melesat kehadapannya sekaligus mengayunkan tangannya Ah ah ah, jerit pemimpin itu lalu terkulai, dan nyawanya pun melayang. Hoaji mari kita memeriksa ke dalam, apakah masih ada anggota Butek Pei yang tersisa apa tidak ujar Tio Lotoa. Tio Hang Hoa mengangguk mereka berdua lalu berjalan ke dalam. Namun di dalam tidak terdapat anggota Butek Pei, hanya ditemukan belasan wanita yang sedang menangis. Cepatlah kalian pulang sekarang sudah aman ujar Tio Hang Hoa kepada mereka. Terima kasih, nih hiap, pendekar wanita, ucap wanita-wanita itu, lalu segera meninggalkan markas cabang Butek Pei. Hoaji taruhlah sebuah hang hoang leng di badan pemimpin itu ujar Tio Lotoa dan menambahkan. Kita harus segera pergi, ya, Tio Hang Hoa segera melempar sebuah hang hoang leng ke atas badan pemimpin itu. Paman Lotoa, mari kita pergi Tio Lotoa mengangguk mereka berdua lalu melesat pergi. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di penginapan. Setelah berada di dalam kamar, Tio Hang Hoa tertawa sambil duduk dan Tio Lotoa duduk di hadapannya. Hang hoang leng sudah muncul dalam merimba persilatan, pertanda hari kematian para penjahat, ujar Tio Hang Hoa. Para anggota Butek Pei memang kelewat jahat, mereka sering membunuh orang dan memperkosa pula Tio Lotoa menggeleng-gelengkan kepala. Kita memang harus membasmi mereka, Paman Lotoa, bagaimana kalau Bulim Sem Mo dan Kuan Gwe Asyang Koai muncul tanya Tio Hang Hoa mendadak. Tidak mungkin. Bulim Sem Mo adalah ketua, sedangkan Kuan Gwe Asyang Koai adalah tetua, tentunya mereka tidak akan muncul. Mungkin mereka akan mengutus Hang Bin Setsin dan Liu Xiaokun menghadapi kita, sahut Tio Lotoa. Paman Lotoa menghadapi Hang Bin Setsin, aku akan menghadapi Liu Xiaokun setelah kita membunuh mereka, mungkin Bulim Sem Mo dan Kuan Gwe Asyang Koai akan muncul, itu memang mungkin. Karena itu, kita harus berhati-hati, pesan Tio Lotoa. Karena itu kita tidak mampu menghadapi mereka, Paman Lotoa Tio Hang Hoa tersenyum. Itu urusan nanti, mungkin ayahku sudah datang di Tio Goan, Hoa Ji, Tio Lotoa menghela nafas. Ayahmu juga tak mampu menghadapi Bulim Sem Mo dan Kuan Gwe Asyang Koai. Kalau satu lawan satu, mungkin ayahmu masih kuat menghadapinya, Tio Hang Hoa mengerutkan kening. Kalau begitu, lebih baik kita beristirahat dulu, Hoa Ji, Tio Lotoa tersenyum. Engkau tidur di tempat tidur, aku duduk di sini saja, oh ya kita telah mendengar tentang Tui Beng Li yang membunuh para anggota Butek Pei. Apakah Paman Lotoa tahu kira-kira siapa wanita itu? Tidak tahu, Tio Lotoa menggelengkan kepala. Tapi, yang jelas, wanita itu mempunyai dendam terhadap pihak Butek Pei. Paman Lotoa, alangkah baiknya kita bisa bertemu dia, ujar Tio Hang Hoa dan menambahkan. Jadi dia dan kita bergabung, Hoa Ji tidurlah ya, Tio Hang Hoa mengangguk lalu membaringkan dirinya di atas tempat tidur, dan memejamkan matanya. Bulim Sem Mo, Kuan Gwe Asyang Koai dan Ang Bin Setsin tampak terkejut ketika menerima berita tentang pembunuhan di markas cabang. Kening Teng Hai Lomo terus berkerut, lama sekali barulah membuka mulut. Hang Hoa Leng pernah muncul kira-kira 75 tahun yang lampau. Tidak ada seorang pun tahu siapa pemilik Hang Hoa Leng itu, dan dari mana asalnya. Yang jelas pemilik Hang Hoa Leng sangat memusuhi kaum golongan hitam, membunuh kaum golongan hitam tanpa ampun. Tapi sudah setian puluh tahun tidak muncul, kenapa kini Hang Hoa Leng itu muncul lagi, bahkan membunuh para anggota kita memang mengherankan, sahutianmu dengan kening berkerut dan melanjutkan. Kita harus bersiap-siap karena setelah muncul Tui Beng Leng, kini muncul pula Hang Hoa Leng, bahkan, tambah temu. Kelihatannya Tui Beng Leng dan pemilik Hang Hoa Leng sehaluan, terbukti mereka sama-sama membunuh anggota-anggota kita, ketua Teng Hai Lomo memandang Kuan Gwe Asyang Koai. Perlukah kakak A yang turun tangan menurutku, siluman gemuk berpikir sejenak. Belum waktunya kita turun tangan. Namun kita harus menyuruh para anggota kita untuk menyelidiki tentang Hang Hoa Leng itu ya, Teng Hai Lomo mengangguk. Kini ada orang tertentu mulai mengusik kita, maka setelah kita tahu siapa pemilik Hang Hoa Leng, kita harus turun tangan membunuhnya, hektometer dengu siluman kurus. Kalau sudah tahu siapa dia, aku pasti menyuruhnya merasakan kelihayanku jadi, Tien Mo mengerutkan kening. Untuk sementara ini kita diam saja ya, Kuan Gwe Asyang Koai mengangguk. Kalau ada orang yang mencurigakan, harus dilaporkan kepada kita, Siau Kun perintahkan para anggota kita, agar menyelidiki Hang Hoa Leng itu siapa yang mencurigakan, harus segera lapor ujar Teng Hai Lomo. Ya, Liu Xiaokun memberi hormat, lalu melangkah pergi. Oh ya, di mana Takara Yatsu tanya Teng Hai Lomo mendadak sambil memandang Tien Mo. Dia sedang melatih ilmu pedang di halaman belakang, sahut Tien Mo memberitahukan. Heran Gumam Temo. Aku tidak habis pikir, gadis Jepang itu bersembunyi di mana mungkinkah dia sudah mati tanya Teng Hai Lomo. Tidak mungkin aku yakin pasti ada pihak tertentu menyembunyikannya, sahut Tien Mo. Tidak mungkin Kepang. Mungkin salah satu partai besar yang menyembunyikannya, ujar Tien Mo. Itu juga tidak mungkin. Tujuh partai besar tidak mungkin berani mencari urusan dengan kita, selah siluman gemuk. Kalau begitu gadis itu hilang kemana Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Padahal anggota-anggota kita telah menyelidikinya, namun tidak menemukan jejaknya. Itu bukan urusan kita, tanda siluman kurus. Jadi kita tidak perlu memikirkan itu, yang jadi masalah kita sekarang adalah Tui Beng Li dan munculnya Hang Hwang Leng itu, benar. Bulim Sem Mo menggut-manggut. Setelah Tio Chia Hyong mati, kini malah muncul Tui Beng Li dan Hang Hwang Leng. Hektometer kita harus membunuh mereka apabila masih terjadi pembunuhan terhadap anggota-anggota kita, berarti sudah waktunya kita turun tangan. Sebab kalau tidak, kita pasti ditertawakan oleh Kek Pang dan tujuh partai besar, ujar siluman kurus. Benar, siluman gemuk-manggut-manggut. Kita harus segera memberantas mereka, agar tidak ditertawakan oleh Kek Pang dan tujuh partai besar. Memang benar apa yang dikatakan Kuan Gwe Asyang Khoai, saat ini Bulim Jihie, Tui Hun Le Jin, Lim Peng Heng dan Gowel Hon Tiong sedang tertawa, namun wajah mereka pun tampak serius. Aku sama sekali tidak menduga, kalau Hang Hwang Leng itu bisa muncul lagi dalam merimba persilatan, Sem Gan Sin Ke mengerutkan kening. Padahal sudah setian puluh tahun tidak pernah muncul, memang mengherankan, sahut Kim Siaw Su Seng. Tapi kemunculan Hang Hwang Leng justru membunuh para anggota Butek Pei. Kelihatannya pemilik Hang Hwang Leng mempunyai dendam dengan Bulim Sem Mo dan Kuan Gwe Asyang Khoai, belum tentu, selatui Hun Lo Jin sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sebab pemilik Hang Hwang Leng khususnya memang membunuh kaum golongan hitam, apakah ayah tahu jelas tentang Hang Hwang Leng itu tanya Lim Peng Heng? Tidak begitu jelas, sahut Sem Gan Sin Ke. Kira-kira tujuh puluh lima tahun silam, Hang Hwang Leng pernah muncul dan membunuh orang-orang golongan hitam. Namun beberapa tahun kemudian, Hang Hwang Leng hilang begitu saja. Tidak ada seorang pun tahu siapa pemilik Hang Hwang Leng itu. Guru ku pun tidak tahu sama sekali, pada waktu itu, kita masih kecil, selakin Siaw Su Seng. Tapi kini Hang Hwang Leng muncul lagi, bukankah sungguh mengherankan kelihatannya pemilik Hang Hwang memusuhi Bu Teg Pei, sebab pemimpin markas cabang Bu Teg Pei telah dibunuh, para anggota di situ pun mati semua, ujar Lim Peng Heng. Itu merupakan berita yang mengembirakan, Go Hwang Tiong tertawa. Dan merupakan pukulan kedua bagi Bu Lim Seng Mo dan Kuan Gwe Asyang Ko Ai, mungkin sudah waktunya Bu Teg Pei runtuh setelah muncul Tui Beng Li, kini muncul lagi Hang Hwang Leng, dan tidak lama lagi akan muncul Tia Hyeong. Bu Teg Pei pasti runtuh, ujar Tui Hun Lo Jin. Aku masih tidak habis pikir, gumam Seng Gan Sien Kee. Karena kemunculan Tui Beng Li dan Hang Hwang Leng, sepertinya menuntut balas terhadap Bu Lim Seng Mo, kalau begitu, mungkinkah Tui Beng Li dan pemilik Hang Hwang Leng mempunyai hubungan dengan Tio Tia Hyeong ujar Kim Siaw Su Seng menduga? Tidak mungkin, sebab Tio Tia Hyeong baru berusia 20-an, sedangkan Hang Hwang Leng, Seng Gan Sien Kee menggeleng-gelengkan kepala dan menambahkan. Tapi wanita pengejar nyawa itu mungkin kenal Tio Tia Hyeong, maka dia membunuh anggota-anggota Bu Teg Pei. Kenapa pemilik Hang Hwang Leng juga membunuh anggota-anggota Bu Teg Pei, tanya Gow Hwang Tiong. Para anggota Bu Teg Pei selalu membunuh orang dan memperkosa anak gadis. Mungkin karena itulah maka pemilik Hang Hwang Leng membunuh mereka, Sahut Kim Siaw Su Seng. Apakah ayah tahu asal-usul pemilik Hang Hwang Leng? tanya Lim Peng Hang mendadak. Aku sama sekali tidak tahu. Tapi, konon di Laut Utara terdapat sebuah pulau misterius, yakni pulau Hang Hwang Tu. Mungkin pemilik Hang Hwang Leng berasal dari pulau itu, Sahut Seng Gan Sien Kee. Hang Hwang Tu Lim Peng Heng dan Gow Hantiong terbelalak. Menurut cerita guruku, ujar Kim Siaw Su Seng. 200 tahun lalu Hang Hwang Leng pernah muncul di Rimba Persilatan, namun kemudian menghilang mendadak, kemunculan Hang Hwang Leng pada masa itu juga membunuh kaum golongan hitam tanya Gow Hantiong. Ya, Kim Siaw Su Seng mengangguk. 75 tahun lalu muncul kembali, setelah itu tidak pernah muncul lagi. Namun kini malah muncul, maka sungguh mengherankan, hahaha Sem Gan Sien Kee tertawa gelak. Yang jelas kini Bulim Sem Mo dan Kuan Gwe Asyang Koo Ai pasti kebakaran jenggot saking kusarnya, benar, Kim Siaw Su Seng juga tertawa. Haha itu sangat mengembirakan mungkin para ketua tujuh partai juga sudah mendengar tentang berita itu, tentu, Sem Gan Sien Kee manggut-manggut dan menambahkan. Kalau Cie Hiong sudah pulang, kita juga harus mulai bergerak, kakek-kakak Hiong sudah pulang ya munculin Ceng Im sambil menghampiri mereka. Cie Hiong belum pulang, sahut Lin Peng Heng sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu, kenapa ayah dan kakek tampak begitu gembira Lin Ceng Im heran? Padahal kakek Hiong belum pulang, nak Lin Peng Heng menatapnya. Kini di rimba perselatan telah muncul Hang Hwang Leng itulah yang mengembirakan kami, Hang Hwang Leng Lin Ceng Im tercengang. Apa Hang Hwang Leng itu? Hang Hwang Leng merupakan tanda kematian bagi kaum golongan hitam, jawab Lin Peng Heng dan memberitahukan tentang kejadian di markas cabang Butek Pei. Lim Ceng Im terbelalak. Kalau begitu, pemilik Hang Hwang Leng berada di pihak kita bukan di pihak kita, tapi di pihak golongan putih, ujar Lin Peng Heng. Itu pertanda sudah waktunya Butek Pei runtuh, kini muncul Tui Beng Li, dan disusul oleh Hang Hwang Leng. Namun, Lim Ceng Im menghela nafas panjang. Kenapa kakak Hiong masih belum muncul tenang, nak ujar Lin Peng Heng? Percayalah tidak lama lagi Cie Hiong pasti pulang, Ah 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 ah, Lim Ceng Im menggeleng-gelengkan kemala. Entah bagaimana keadaan kakak Hiong? Mudah-mudahan dia sudah sembuh masalah kepandainya bisa pulih atau tidak. Aku tidak begitu memikirkan. Yang penting dia sembuh dari tukannya, agar kami bisa berkumpul dan tidak terpisah lagi. Jangan khawatir apa yang kau inginkan itu pasti terwujud. Percayalah kakak Hiong, kapan engkau pulang Guma Melim Ceng Im dengan air mati meleleh. Aku sudah rindu sekali kepadamu. Berita tentang kemunculan Hang Hwang Leng juga telah sampai ke telinga It Sim Sin Mi. Yang memberitahukan kepadanya adalah kedua biarawati, muridnya setelah mendengar tentang itu, It Sim Sin Mi lalu duduk bersilah sambil melamun, kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Di saat bersamaan Tai Li Loceng muncul, dan ketika melihat It Sim Sin Mi melamun, tercenganglah padri tua itu. Sin Mi Tai Li Loceng duduk di hadapannya. Urusan apa yang membuatmu melamun It Sim Sin Mi tidak menyaut. Om Itohut Tai Li Loceng menatapnya. Oh ya, di mana Tan Lichu dia sudah turun gunung, sahut It Sim Sin Mi singkat. Oh Tai Li Loceng mengerutkan kening dan memberitahukan. Muridku pun sudah turun gunung Sin Mi, apakah Hengka sedang memikirkan murid bung sumu itu It Sim Sin Mi menggelengkan kepala, kemudian menghela nafas panjang. Loceng, engkau mendengar tentang Hang Huang Leng yang telah muncul dalam rimba perselatan tanyanya. Hang Huang Leng Tai Li Loceng tertekun. Aku belum mendengar, sebab aku langsung kemari dari gunung Taishan. Hang Huang Leng telah muncul lagi, Sin Mi Tai Li Loceng heran. Kenapa engkau memikirkan tentang Hang Huang Leng? Karena It Sim Sin Mi menghela nafas. Hang Huang Leng mempunyai hubungan dengan diriku, apa Tai Li Loceng tampak tertegun? Hang Huang Leng itu mempunyai hubungan dengan dirimu ya, setahuku engkau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Hang Huang Leng itu. 75 tahun lalu, Hang Huang Leng itu pernah muncul dalam rimba perselatan. Karena itu, aku mempunyai hubungan dengan Hang Huang Leng itu. It Sim Sin Mi menghela nafas lagi. Ak-a-a-ah, 75 tahun kemudian muncul kembali sungguh di luar dugaan Sin Mi Tai Li Loceng menatapnya. Maukah engkau menutur tentang hubunganmu dengan Hang Huang Leng itu? 75 tahun silam, It Sim Sin Mi mulai menutur. Suatu hari, aku terkepung kaum golongan hitam. Di saat diriku dalam bahaya, muncullah seorang lelaki berusia lima puluhan wajahnya tampan, berwibawa dan gagah berani. Hanya dua jurus dia telah berhasil membunuh kaum golongan hitam yang mengepungku, lalu kalian berkenalan ya, It Sim Sin Mi mengangguk dan melanjutkan. Setelah berkenalan, saling tertarik, Omi Tohut, Tai Li Loceng menghela nafas. Bukankah engkau ya rawat di Loceng? Belum lama ini aku pernah memberitahukanmu, bahwa dulu aku pernah melakukan suatu kesalahan? Ya, engkau memang pernah memberitahukan, tapi engkau tidak bersedia menuturkannya. Benar, It Sim Sin Mi mangguk-mangguk. Kini Hang Huang Leng telah muncul lagi, maka aku harus menuturkannya, setelah kalian berdua saling tertarik, lalu bagaimana kami saling jatuh cinta, It Sim Sin Mi memberitahukan Sam Lil mengenang. Karena itu, kami menikah dan dikaruniai dua anak lelaki, Omi Tohut itu bukan kesalahanmu, melainkan merupakan takdir setelah itu bagaimana beberapa tahun kemudian, mendadak dia membawa kedua anakku meninggalkanku, It Sim Sin Mi menggeleng-gelengkan kepala. Apa sebabnya dia membawa kedua anak itu meninggalkanmu, tanya Tai Li Loceng dengan kening berkerut. Ternyata dia telah salah paham denganku, It Sim Sin Mi menghela nafas lalu melanjutkan. Pada waktu itu, kita berjumpa kembali, sehingga aku sering pergi menemuimu secara diam-diam. Ternyata dia mengetahuinya, Omi Tohut Tai Li Loceng menggeleng-gelengkan kepala. Itu yang menyebabkannya meninggalkan Bu Omi Tohut, hampir lima tahun aku mencarinya, tapi dia dan anak-anak hilang begitu saja, It Sim Sin Mi menghela nafas lagi. Akhirnya aku menjadi putus asa dan kembali kemari, dan sejak itu aku tidak pernah meninggalkan jara ini, Tai Li Loceng manggut-manggut. Sin Mi, bolahkah aku tahu namanya dia bernama Tio Po Tian, pemilik Hang Hwang Leng, It Sim Sin Mi memberitahukan kini muncul kembali Hang Hwang Leng itu, Omi Tohut ucap Tai Li Loceng. Maka engkau menduga dia muncul lagi? Kira-kira begitu dugaanmu, kan ya, It Sim Sin Mi mengangguk. Ah ah ah, Tai Li Loceng menghela nafas. Kalau dia adalah Tio Po Tian, aku harus menjernihkan kesalahpahaman itu, terima kasih, Lo Ceng. Tapi itu telah berlalu, It Sim Sin Mi menggeleng-gelengkan kepala. Aku menduga, kalau bukan dia, pasti anak-anakku, oh ya, bolahkah aku tahu nama anak-anakmu mereka bernama Tio Tai Seng dan Tio It Seng, ujar It Sim Sin Mi dan menambahkan. Yang sulung mungkin sudah berusia 70-an, yang berungsu berusia sekitar 65, aku akan pergi mencari mereka, lalu membawa mereka kemari menemuimu, ujar Tai Li Loceng sungguh-sungguh. Terima kasih, Loceng ucap It Sim Sin Mi. Sin Mi, aku mohon diri sampai jumpa Tai Li Loceng melangkah pergi, sedangkan It Sim Sin Mi menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Bapak 64-an Liong Kiam Hek, pendekar pedang menangkah hayangan. Seorang pemuda tampan berjalan menuju kota Lenteng. Pada punggungnya tampak bergantung sebuah buntalan dan sebatang pedang siapa pemuda itu, ternyata Li Men Chiu, murid Tai Li Loceng. Ketika Li Men Chiu berjalan perlahan sambil menikmati keindahan alam, mendadak ia berhenti dan keningnya tampak berkerut, karena sayup, sayup terdengar suara teriakan wanita minta tolonglah melesat ke sebuah rimba di pinggir jalan, lalu naik ke sebuah pohon sekaligus memandang ke arah suara teriakan. Tampak belasan orang sedang mengerumuni seorang wanita sambil tertawa-tawa. Sementara wanita itu ketakutan, tiba-tiba salah seorang memeluknya dari belakang. Jangan melawan baik-baiklah melayani kami ujar orang itu sambil tertawa, kemudian mulai membuka baju wanita itu. Jangan-jangan, wanita itu meronta-ronta. Tolong-tolong, percuma engkau berteriak minta tolong. Hahaha, orang itu tertawa gelak dan mulai memegang payudara wanita itu. Hahaha, yang lain pun ikut tertawa, bahkan diantaranya mulai mendekati wanita itu, lalu menggerayangi sekujur tubuhnya. Tolong-tolong, wanita itu terus menerjerit-jerit. Tolong, hahaha, percuma engkau berteriak lebih baik engkau melayani kami, berhenti terdengar suara bentakan yang mengguntur, kemudian melayang turun seseorang. Belasan orang itu terkejut, lalu memandang orang yang baru melayang turun dari pohon, yang tidak lain Limen Chiulah menatap mereka dengan dingin sekali. Siapa engkau bentak belasan orang itu? Akutian Liong Kiamhet Sahwut Limen Chiulah lalu membentak sengit. Siapa kalian lihatlah tulisan ini Sahwut salah seorang dari mereka sambil menunjuk bajunya sendiri, dengan dada terangkat sedikit. Bute Limen Chiulah membacanya. Oh, oh, ternyata kalian anggota Bute Kpeyengka sudah tahu, maka cepat-cepatlah enyah dari sini bentak salah seorang anggota Bute Kpeyengka. Kalau tidak, kalian mau turun tangan membunuhku, kantanya Limen Chiulah sambil tertawa dingin. Siauhiap tolonglah aku ujar wanita itu. Mereka, mereka ingin memperkosaku, tenang aku pasti menolongmu, Sahwut Limen Chiulah. Engkau mau menolong wanita itu tanya salah seorang anggota Bute Kpeyengka dan menambahkan. Siapa berani menantang Bute Kpeyengka pasti mampu. Siapa berani menentangku juga harus mati Sahwut Limen Chiulah sambil menghunus pedang pusaka naga kahyangan yang bergantung di punggungnya. Hari ini kalian semua harus mati di tanganku kawan-kawan. Mari kita serang dia seru salah seorang anggota Bute Kpeyengka dan langsung menyerang Limen Chiulah dengan golok kawan-kawannya pun ikut menyerang. Limen Chiulah bersiul panjang. Mendadak badannya melesat ke atas, lalu berjungkir balik ke bawah sekaligus menggerakan pedangnya. Ternyata ia balas menyerang dengan jurus Tian Leong Jibhai, naga kahyangan masuk ke laut. Terang-terang-terang, terdengar suara benturan senjata dan suara jeritan yang menyayat hati. Beberapa anggota Bute Kpeyengka telah roboh tak bernyawa. Li Men Chiu tidak diam sampai disitulah bersiul panjang lagi sambil menyerang mereka dengan jurus Tian Liong Chiu Chiu, naga hayangan merebut mutiara, pedang pusaka naga hayangan itu berkelebat ke sana kemari. Ah 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 ah, terdengar lagi suara jeritan yang menyayat hati. Ternyata sisa anggota Butek Pei terkapar bermandi darah dan nyawa mereka pun melayang. H. M. M. Dengus Lee Men Chiu sambil memandang mayat-mayat itu, kemudian berkata kepada wanita tersebut. Cepatlah engkau pulang, sebarkan berita bahwa Tian Leong Kiam Hek membunuh mereka. Terima kasih, Xiao Hiap ucap wanita itu. Aku pasti menyebarkan berita tentang ini, Lee Men Chiu manggut-manggut lalu mendadak melesat pergi, dan wanita itu pun segera meninggalkan tempat tersebut. Lee Men Chiu sudah memasuki kota Lenteng, lalu singgah di sebuah kedai untuk mengisi perutlah memesan sup sapi dan sepoci arak. Pelayan segera menyuguhkannya, kemudian berbisik. Chuan bukan orang kota ini, kan ya? Kenapa? Apabila muncul anggota-anggota Butek Pei, Chuan jangan memandang mereka, pesan pelayan itu. Lo Lee Men Chiu heran. Memangnya kenapa aah-ah pelayan itu menghela nafas? Anggota-anggota Butek Pei sangat kejam. Kalau tersinggung lantaran Chuan memandang, mereka pasti membunuh Chuan Lee Men Chiu tersenyum. Terima kasih atas peringatanmu, tapi aku memang berharap kemunculan mereka, ha-ah wajah pelayan itu langsung memucat. Apakah Chuan teman Butek Pei bukan? Lee Men Chiu tersenyum lagi. Aku menunggu kemunculan mereka karena ingin membasmi mereka, apa pelayan itu terbelalak. Chuan jangan bergurau, itu bahaya sekalilah sebelum memasuki kota ini. Aku telah membunuh belasan anggota Butek Pei yang mau memperkosa seorang wanita. Lee Men Chiu memberitahukan, lalu mulai bersantap. Pelayan itu meninggalkannya, lalu menghampiri majikannya yang duduk di tempat khas. Chuan besar, akan ada tontonan menarik, bisiknya. Maksudmu tanya majikan itu. Pemuda itu, pelayan tersebut menunjuk ke arah Lee Men Chiu. Dia sedang menunggu kemunculan anggota-anggota Butek Pei. Apa terkejut majikan itu dia teman Butek Pei bukan? Dia malah ingin memberantas mereka, pelayan itu memberitahukan. Sebelum memasuki kota, dia telah membunuh belasan anggota Butek Pei. Wajah majikan itu berseri. Tapi kalau dia berkelahi di sini, kedai ini pasti hancur, tidak jadi masalah. Pelayan itu tersenyum. Aku bersedia dipotong gaji sampai setahun, majikan itu tertawa. Tidak jadi masalah kedaiku hancur, asal pemuda itu bisa membunuh mereka. Bahkan, aku akan menaikan gajimu mulai bulan ini, tidak usah lebih baik potong gajiku malah akan kunaikan gajimu. Tiba-tiba wajah majikan itu berubah seraya berbisik. Tuh mereka sudah datang, bagus-bagus pelayan itu tertawa gembira, lalu menghampiri Limen Chiu dan berbisik. Anggota-anggota Butek Pei sudah kemari, Limen Chiu manggut-manggut. Tolong beritahukan kepada mereka, bahwa aku Tian Liong Kiam Hek ya, pelayan itu mengangguk lalu menghampiri para anggota Butek Pei itu sambil membungkuk-bungkukan badannya. Chuan Tuan, cepat sediakan makanan yang lezat sahut salah seorang anggota Butek Pei dengan suara lantang. Chuan Tuan disik pelayan itu. Tahukah kalian siapa pemuda yang duduk di sudut itu tidak tahu siapa di Adia Tian Liong Kiam Hek, apa anggota Butek Pei itu tampak terkejut, namun kemudian tertawa gelap. Bagus-bagus kami memang sedang mencari dia, kebetulan dia berada di sini, pelayan itu segera meninggalkan mereka, kemudian mendekati majikannya. Chuan besar tontonan yang menarik akan segera dimulai, bisiknya. Mudah-mudahan pemuda itu dapat membunuh mereka sahut majikan itu dengan wajah tegang. Belasan anggota Butek Pei menghampiri Limen Chiu, yang sedang meneguk arak. Hei bentak salah seorang anggota Butek Pei. Engkau kah Tian Liong Kiam Hek Limen Chiu tidak menyahut, melainkan malah menyiram anggota Butek Pei itu dengan arak sambil tertawa dingin. Jangan membentak-bentak, aku tidak senang engkau, anggota Butek Pei itu gusar bukan main. Mau bertarung ya Limen Chiu tertawa dingin lagi. Jangan di sini, ayuh kita bertarung di luar Limen Chiu berjalan keluar, belasan anggota Butek Pei mengikutinya. Pelayan dia dan majikan kedai itu juga tidak mau ketinggalan, mereka berdua pun ikut keluar. Kedaiku tidak jadi hancur, sebab mereka akan bertarung di luar, bisik majikan itu dan menambahkan. Kalau pemuda itu dapat membunuh mereka semua, aku pasti memberikanmu lima tael perak, terima kasih, cuwan besar sahut si pelayan. Namun lima tael perak itu akan kugunakan untuk mentraktir pemuda itu, mereka berdua terus berbisik-bisik, sedangkan belasan anggota Butek Pei itu sudah mengepung Limen Chiu. Engkau yang membunuh kawan-kawan kami di rimba itu tanya salah seorang anggota Butek Pei. Benar Limen Chiu mengangguk. Hektometer kalau begitu, bersiap-siaplah engkau untuk mampus bentak anggota Butek Pei itu. Hari ini kalian yang harus mampus sahut Limen Chiu dingin sambil menghunus Tian Liong Kho Kiam. Serang terdengar suara seruan, dan seketika juga tampak belasan senjata mengarah ke Limen Chiu. Limen Chiu bersiul panjang, kemudian badannya melesat ke atas sekaligus berjungkir balik ke bawah sambil menangkis dan balas menyerang, itulah jurus Tian Liong Jip Hai, naga Kha Ayangan masuk ke laut. Terang-terang-terang, terdengar suara benturan senjata, yang disesul oleh suara jeritan yang menyayat hati. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tujuh orang telah terkapar dengan tubuh berlumuran darah. Satu, dua, tiga, tujuh, sudah tujuh orang mati. Masih tersisa, enam orang, ujar si pelayan, yang sejak tadi mengintip pertarungan itu. A-ha-ha-ha-sungguh menyenangkan majikan kedai tertawa. Jangan tertawa, cuwon besar kalau kedengaran mereka, kita bisa celaka, bisik si pelayan. Kenapa engkau begitu goblok majikan itu menggeleng-gelengkan kepala? Mereka juga pasti mati di bawah pedang pemuda itu. Bagaimana mungkin mereka mengurusi kita lagi benar, pelayan itu ikut tertawa. Hahaha, sementara Limen Chiu berdiri tegak di tempat sambil memandang anggota Butek Pei yang masih hidup itu dengan dingin. Mereka saling memandang lalu mendadak berlari kabur. Kalian tidak akan bisa kabur bentak Limen Chiu sambil bergerak mengeluarkan jurus Tianliong Pahwe, naga hayangan mengibaskan ekor. Hahaha, terdengar suara jeritan. Enam orang sisa anggota Butek Pei itu roboh dengan tubuh berlumuran darah, dan nyawa mereka pun melayang seketika. Sudah beres, ujar pelayan itu. Mereka semua sudah menjadi mayat, nanti kita harus berselang atas kematian anggota-anggota Butek Pei itu, sahut majikan kedai sambil tertawa gembira. Hahaha, setelah membunuh belasan anggota Butek Pei Limen Chiu kembali ke kedai si pelayan cepat-cepat menghampirinya, kemudian mengacungkan jempolnya ke hadapan Limen Chiu. Chuan sungguh hebat hanya dua kali serp, mereka semua mati ujar si pelayan kagum. Oh ya, Chuan mau makan apa aku sudah kenyang, sahut Limen Chiu sambil tersenyum. Aku mau membayar, Chuan tidak usah membayar, pokoknya gratis. Kenapa gratis? Karena Chuan telah membunuh mereka. Itu sungguh mengembirakan. Maka silakan Chuan makan lagi, tidak usah membayar. Terima kasih ucap Limen Chiu. Oh ya, di mana ada penginapan besar? Tanyanya. Penginapan anlog, pelayan itu memberitahukan. Tak jauh dari sini, berada di sebelah kanan, aku akan bermalam di penginapan itu. Kalau masih ada anggota Butek Pei datang kemari, tolong beritahukan kepada mereka bahwa aku berada di penginapan itu ya, pelayan itu mengangguk. Limen Chiu mengeluarkan lima tael perak lalu diberikan kepada pelayan itu. Uang perak ini untukmu, eh. Chuan, pelayan itu ingin menolak, tapi Limen Chiu sudah melangkah pergi oleh karena itu ia berdiri termanggu-manggu di tempat. Kenapa engkau berdiri mematung di sini? Tanya majikannya sambil mendekatinya. Dia berikan aku lima tael perak dan berpesan, dia pesan apa kalau masih ada anggota Butek Pei kemari, aku harus memberitahukan kepada mereka bahwa dia berada di penginapan anlog. Bagus ha-ha majikan kedai tertawa gembira. Mudah-mudahan masih ada anggota Butek Pei muncul di sini dapat dibayangkan betapa gusarnya Bu Lim Sem Mo ketika menerima laporan tentang kejadian itu, bahkan Teng Hai Lomo memukul meja saking gusarnya. Kini muncul lagi Tian Liong Kiam Hek membunuh anggota-anggota kita. Sungguh menjengkelkan kali ini Teng Hai Lomo tampak marah sekali. Ilmu pedangnya begitu hebat, siapa gulunya Gumam Tian Mo. Teng Mo menggeleng-gelengkan kepala. Tempo hari muncul Tui Beng Li, lalu muncul Hang Hwang Leng dan kini muncul pula Tian Liong Kiam Hek. Kelihatannya mereka sengaja menentang kita, kini sudah waktunya kita turun tangan membunuh mereka, ujar Teng Hai Lomo. Sabar selah si Luman kurus sambil mengerutkan kening. Mereka berkepandayan begitu tinggi, tentunya kepandayan guru-guru mereka jauh lebih tinggi. Karena itu, kita harus memperhatikan hai tersebut, benar, si Luman gemuk manggut-manggut. Aku yakin mereka akan bergabung untuk melawan kita. Kalau begitu, kita harus segera membunuh mereka, ujar Teng Hai Lomo yang masih diliputi kegusaran. Tenang ujar si Luman kurus dan menambahkan. Jangan emosi kita harus memikirkannya dengan kepala dingin. Kalau mereka dan guru-guru mereka bergabung, tentu membahayakan kita, benar, si Luman gemuk-manggut. Sebab kekuatan inti Butek Pei cuma terdiri dari kita beberapa orang saja, maka hal ini perlu kita pikirkan bersama. Tidak salah, Teng Hai Lomo manggut-manggut. Lalu apa rencana kita selanjutnya begini, sahut si Luman gemuk sungguh-sungguh. Kekuatan inti Butek Pei harus ditambah, benar. Tapi, Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Kalian pernah mendengar lakui, enam setan, dari luar perbatasan tanya si Luman gemuk mendadak. Kuan GWA lakui bulim semmo terkejut. Yah, si Luman gemuk manggut-manggut. Mereka berkepandaian tinggi sekali. 50 tahun lalu mereka pernah muncul di Tionggoan. Tapi kemudian tiada kabar beritanya lagi, mungkin mereka kembali ke Kuan GWA, ujar Teng Hai Lomo. Benar sejak saat itu mereka bernam tidak pernah memasuki daerah Tionggoan lagi, si Luman kurus memberitahukan. Kuan GWA lakui adalah teman baik kami, karena itu, kami akan pergi menemui mereka, oh wajah Teng Hai Lomo tampak berseri. Maksud tetua mengajak mereka kemari untuk memperkuat Butek Pei benar. Kalau kami yang pergi mengajak mereka kemari, mereka tentu tidak akan menolak, sahut si Luman kurus sambil tertawa. Setelah mereka kemari, barulah kita menyusun rencana untuk menghadapi Tui Beng Li, Hang Huang Leng dan Tian Liong Kiam Hek. Baik, bulim semmo mengangguk. Sebelum kami kembali bersama Kuan GWA lakui, janganlah kalian sebelarangan bertindak pesan si Luman kurus. Ya, bulim semmo mengangguk, kemudian Tianmo bertanya. Kapan kalian berangkat besok pagi, sahut Kuan GWA siang kuai pasti, ingat, sebelum kami kembali, kalian jangan bertindak ya, bulim semmo mengangguk. Keesokan harinya, Kuan GWA siang kuai berangkat secara diam-diam. Yang tahu keberangkatan mereka bulim semmo, ang bin satsin, liu siaukun dan pakara yahatsu, ketua aliran ninja. Di dalam markas pusat Kepang, terdengarlah suara tawa terbahak-bahak. Ternyata suara tawa bulim jihie, tui hun lojin, lim pengheng dan gowihon tiong sedangkan ling cheng in diam saja, tidak ikut tertawa. Hahaha, semgan sin kei terus tertawa hingga badannya bergoyang-goyang. Tak disangka sama sekali, kini muncul lagi Tianlong kiam hek dan memberantas anggota-anggota Butekpei. Aku yakin bulim semmo dan Kuan GWA siang kuai pasti marah besar kali ini, benar, Kim Siao suseng manggut-manggut. Sebab Butekpei telah menyatakan, siapa berani menentang, pasti dibunuh. Namun marka belum membunuh tai beng li, pemilik hang huang leng dan Tianlong kiam hek sebaliknya mereka malah kehilangan banyak anggota, haha tai hun lojin tertawa. Itu merupakan pukulan ketiga bagi bulim semmo dan Kuan GWA siang kuai. Heran gumam lim pengheng. Siapa sebenarnya Tianlong kiam hek itu? Kenapa dia juga memusuhi Butekpei memang mengherankan, Gohontiong menggeleng-gelengkan kemala. Kita sama sekali tidak tahu siapa mereka, yang jelas mereka berada di pihak golongan putih, sahut Sam Ghani Sin Ki dan menambahkan. Aku yakin mereka akan bergabung melawan bulim semmo dan Kuan GWA siang kuai, walaupun bergabung, mereka tetap tidak akan bisa melawan bulim semmo dan Kuan GWA siang kuai, ujar Kim Siao suseng. Tidak salah, Sam Ghani Sin Ki tersenyum. Tapi jangan lupa satu hal-hal apa tanya Kim Siao suseng heran. Mereka pasti mempunyai guru, dan tidak mungkin guru mereka diam saja, bukan sahut Sam Ghani Sin Ki. Aku tidak habis pikir, siapa guru-guru mereka Kim Siao suseng menghela nafas. Pemilik Hang Hwang Leng pasti berasal dari Hang Hwang Tu, pulau yang misterius itu, sahut Sam Ghani Sin Ki. Lalu guru Tui Beng Li dan guru Tian Liong Kiam Hek, sulit diduga siapa guru mereka, Kim Siao suseng menggeleng-gelengkan kepala. Dalam rimba perselatan kini, siapa yang berkepandaian setingkat dengan bulim semmo dan Kuan GWA siang kuai? Terima kasih telah menonton!